Intro Luis Alberto tegaskan ingin tinggalkan Lazio, Inter masih berminatkah? Luis Alberto menyatakan baru-baru ini bahwa dirinya memutuskan untuk meninggalkan Lazio, pada musim panas 2024. Perselisihan antara Lazio dan Luis Alberto dikabarkan sudah memuncak, setelah pernyataan mengejutkan dari pemain Spanyol tersebut, seusai pertandingan melawan Salernitana kemarin. Seperti yang dilansir FEC Inter 1908, bahwa gelandang berusia 31 tahun ini telah menyatakan dengan tegas, bahwa dia ingin meninggalkan Bianco Celesti di akhir musim. Saya pastinya tidak akan ikut proyek Lazio lagi musim depan, kata Alberto, mengonfirmasi perpisahannya dengan Lazio. Saya sudah meminta klub untuk melepas saya, dan memutus kontrak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya, kemana ia akan berlabuh selanjutnya. Menurut FEC Inter 1908, bahwa kecil kemungkinannya dia bisa bertahan di Italia, meskipun ada minat yang ditunjukkan beberapa klub di masa lalu. Alberto pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter, terutama setelah penunjukkan Simone Izzaghi sebagai pelatih. Namun kini Inter sudah mendapatkan gelandang Napoli, Piotr Zilinski dengan status bebas transfer, yang tentunya tidak ada lagi ruang kosong di lini tengah mereka. Trabzonspor mulai negosiasi, untuk Boyong Sanchez. Trabzonspor berusaha untuk mengontrak Alexis Sanchez dengan status bebas transfer pada musim panas 2024 ini, setelah kontraknya dengan Inter Milan berakhir. Media Turki, Vod Spor via FC Inter 1908 melaporkan bahwa Trabzonspor telah memulai proses negosiasi dengan agen Sanchez. Saat ini, masa depan Sanchez di Inter tidak ada kepastian. Kontrak pemain Cili itu saat ini dengan Nerazzurri, berlaku hingga akhir Juni tahun 2024. Dia hanya menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan Inter pada musim panas lalu, setelah kontraknya habis di Marseille. Manajemen Inter kemungkinan, tidak akan menawarinya perpanjangan kontrak. Inter sedang berupaya melakukan penguatan di lini serang mereka jelang bursa transfer musim panas, dan hanya ada sedikit tempat untuk Sanchez di squad Simone Inzaghi. Pertanyaannya adalah ke mana Sanchez akan pergi. Menurut Potspor, klub Turki, Trabzonspor sangat tertarik untuk merekrut Sanchez. Mereka melihat Sanchez sebagai penyerang dengan segudang pengalaman dan punya kualitas teknis mengesankan, sehingga akan sempurna untuk menjadikannya pemimpin dalam squad mereka musim depan. Trabzonspor telah melakukan kontak dengan agen Sanchez, Fernando Felicevic. Dapat pinjaman baru 400 juta euro, Inter siap lunasi utang ke Oktri. Inter Milan dilaporkan siap melunasi utang mereka ke Oktri Capital, jika berhasil menyepakati pinjaman baru dengan perusahaan investasi di Inggris. Hal ini menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, bahwa Presiden Inter, Stephen Zhang akan membayar kembali pinjaman ke Oktri, melalui perjanjian jangka panjang lainnya dengan dana yang berbasis di Inggris. Zhang hampir menyetujui pinjaman baru sebesar 400 juta euro, dengan dana di Inggris dalam jangka waktu 3 tahun. Artinya, pemilik Nerazzurri berencana mengakhiri kesepakatan dengan Oktri pada bulan depan. Pada tanggal 20 Mei tahun 2024 atau sekitar sebulan lagi, Presiden Nerazzurri, Stephen Zhang wajib melunasi hutang ke Oktri sekitar 275 juta euro, ditambah bunganya sekitar 105 juta euro. Jadi, Zhang harus mengembalikan total hutang sekitar 380 juta euro pada akhir bulan depan. Terdapat laporan bahwa Zhang sedang berupaya untuk memperpanjang perjanjian dengan Oktri, namun menurut laporan terbaru dari Gazeta, perusahaan investasi Amerika tersebut ingin mengubah ketentuan perjanjian, menaikkan suku bunga menjadi perjanjian 1 atau 2 tahun. Di sisi lain, Zhang juga sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan perusahaan berbeda yang berbasis di Inggris untuk mendapatkan pinjaman baru sebesar 400 juta euro dengan bunga 12% yang akan dilunasi dalam 3 tahun. Ditahan imbang Kalliari 2-2, Inter tetap bisa raih Scudetto di Derby Milan. Inter Milan hanya mampu bermain imbang 2-2 kalah menjamu Kalliari di Stadion Giuseppe Meazza pada laga pekan ke-32 Serie A. Gol-gol Inter dicetak oleh Marcus Turam dan Kalhanoglu lewat sepakan penalti pada menit ke-74. Sedangkan 2 gol balasan Kalliari dicetak oleh Somuro Duv dan Viola di menit ke-82. Kendati bermain imbang, Inter tetap bisa memastikan gelar Scudetto dalam laga derby Milano pada pekan ke-33 Serie A. Hal ini lantaran AC Milan juga gagal meraih poin penuh dalam laga pekan ke-32 melawan Sassuolo. Rossoneri dipaksa bermain imbang 3-3 oleh Sassuolo di Stadion Mapei. Hasil imbang melawan Kalliari membuat poin Inter kini menjadi 83 di puncak, unggul 14 angka atas AC Milan yang berada di peringkat ke-2, Inter akan meraih 86 poin, membuka keunggulan menjaj 17 poin jika sukses mengalahkan Milan di laga berikutnya untuk mengunci gelar seri A ke-20 mereka. Hal ini lantaran keunggulan 17 poin Inter di puncak tak lagi bisa dikejar oleh Milan, dengan hanya 5 laga tersisa musim ini. Terima kasih telah menonton!